Halo semuanya, how are you guys? Semoga lo semua di luar sana baik-baik aja ya. Hari ini gue excited banget ya. Karena staycation gue di episode hari ini tuh di sebuah resort yang very very famous ya. Kayaknya tiap hari tuh ada aja orang-orang terkenal yang nginep disini. Mulai dari seri British, public figure, pejabat, sampai presiden. So kira-kira kenapa ya nih resort kok bisa seterkenal itu? Ada apa aja di dalamnya? Apa bedanya sama resort-resort mewah yang lain? Dan worth it atau enggak buat staycation di Mari? Gak usah lama-lama langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Hari ini gue mau nyobain staycation di Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort. Gue gak tau kenapa, tapi resort ini tuh terkenal banget. Bahkan mungkin di kawasan ITDC ini yang isinya ada banyak resort mewah lain, Sofitel ini yang paling famous ya. Udah gak terhitung berapa banyak orang-orang penting yang pernah datang dan stay disini. Mulai dari Pak Ridwan Kamil, Pak Luhut, sampai Pak Presiden Jokowi juga udah pernah kesini semua. Makanya hari ini gue udah membulatkan tekad untuk menjajal staycation disini. Hari ini gue pilih tipe kamar luxury room with private plunge pool. Tapi tetep ya pesannya pasti lewat aplikasi Tikat.com. Karena cuma Tikat.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Gue dapet di harga 4 juta, tapi gue langsung dapet diskon fanviki 4% jadi tinggal 3,9 jutaan. Eits, tapi pastinya gue masih bisa pake voucher lagi buat dapetin diskon tambahan. Nih, karena gue dermawan ya. Gue kasih voucher diskon buat lo semua yang nonton video ini. Masukkan kode UT500K pas lo check out buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu pas lo pesan hotel di aplikasi Tikat.com. Nih, kalo gue masukin kodenya, gue dapet lagi diskon 390 ribu dari 3,9 juta. Jadi tinggal bayar 3,5 jutaan aja. Wow, mantep bet kan? Apalagi kodenya tuh udah bisa dipake dengan minimum pemesanan cuma 300 ribu aja. Pokoknya udah pasti Tikat.com tuh jaminan harga temurah. Pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Guruan pake vouchernya karena hanya bisa dipake 1 kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Gak cuma itu, sekarang juga lagi ada promo Holy Deals. Libur telah tiba, promonya bikin gembira. Lo tinggal masukin kode promo Holy Deals Day buat dapetin diskon hingga 40% plus ekstra diskon hingga 475 ribu. Buktikan murahnya, beli di aplikasi Tikat.com sekarang. Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Pas baru masuk, areal drop offnya tuh luas banget ya. Dan ini nih yang bikin gue salvok. Jadi ada satu jembatan gitu yang kanan kirinya ada lonceng digantung kayak gini. Di belakangnya ada air dan di atasnya ada skylightnya. Jadi kalo siang, cahaya mataharinya bisa langsung masuk ke ruangan. Cakep banget ya. Dan kalo jangan lagi masuk ke dalem, disini ada satu ruangan yang gede banget. Lokasi lobbynya tuh agak unik ya, karena harus masuk ke sebuah ruangan kayak gini. Seperti biasa, abis foto KTP dan tanda tangan form, gue dapet keycard bedroomnya. Dan untuk welcome drinknya, gue diarahin ke lounge yang lokasinya ada di sebelah lobby yang tadi. Di menunya ada 5 pilihan minuman. Gue pilih yang pineapple sour dan the beat. Rasanya seger banget, enak fresh karena buahnya bukan cuman sirup doang ya, tapi buah asli. Terus, dari launchnya ini, lu bisa langsung ngeliat secuil landscape Sofitel. Yes, cuman secuil doang karena Sofitel ini gede banget guys. Jadi gak bakal bisa keliatan semuanya ya dari sini pastinya. Kamar gue di 6027 dan lokasinya ada di paling ujung. Jadi, maen juga sih jalannya kalo dari lobby. Untungnya, luggage gue tadi udah langsung dibawain sama bellboynya ya. Kalo gak, game porsi sumpah. Tapi, selama otw ke kamar, mata gue tuh dimanjain sama arsitektur gedung Sofitel ini yang simetris dan cakep ya. Nah, ini dia nih kamar gue. Beneran mentok sampe ke paling ujung ya. Luas kamarnya 48 meter persegi, jadi pas baru masuk di sebelah kiri pastinya langsung pintu menuju ke kamar mandi ya. Dan pencahayanya disini emang agak remang-remang ya, padahal gue udah hidupin semua lampunya. Di belakang pintu ada tempat buat gantung baju dan buttroops. Ada lagi celek juga, dan safety box di bagian paling ujung. Dan kalo lo buka tray yang ini, disitu ada dua pesang sendal hotel. Untuk toilet dan showroomnya, ruangannya tuh dipisah guys. Dan posisinya tuh saling berada padapan. Shower headnya udah pake yang tipenin shower, dan sabun-sabunannya pake sistem refill kayak gini. Walaupun amenitiesnya ini bukan pake yang branded, tapi wanginya enak kok. Untuk counter top box tafflenya ini lumayan panjang, dan di atasnya juga ada cermin yang gede banget. Ada dua botol sparkling water, dan semua amenitiesnya ada di box kayu yang ini. Terakhir, di ujung ruangan ada batapnya. Ini ukurannya gede sih, kayaknya menyesuaikan ukuran badan bule kali ya. Uniknya, pintu yang ada di samping batapnya ini tuh bisa digeser-geser sesuka hati lo guys. Jadi, kalau lo mau berendam sambil nonton TV, itu juga bisa. Di dekat lorong pintu masuk, disitu ada coffee and tea maker. Dan semua kopi-kopi, teh, dan gulanya ada di drawer yang ini. Sedangkan, kalau lo buka lemar yang besar ini, disitu ada mini fridge-nya. Disampingnya lagi, ada LED TV dengan ukuran jumbo, dan juga dining table persis di depannya. Di tengah ruangan pastinya ada bednya ya, ukurannya king size, dan disini gue request yang double bed. Tapi, kalau misalkan lo lebih prefer buat twin bed, juga bisa request. Kalau lo buka hoarding yang ini, lo bakal sampe ke area garden-nya. Jadi, private plants pool-nya itu lokasinya ada di garden belakang ini. Ukurannya gak terlalu gede ya. Gak bisa sih kalau dipakai buat berenang yang banget-banget gitu. Terus, disampingnya juga udah ada dua sunbed buat yang suka leleh-leleh di outdoor. Nah, ada yang bikin gue kaget nih pas gue muter-muter di area garden-nya ini. Ternyata, di atas kamar gue itu masih ada tiga lantai lagi guys. Jadi, building-nya ini sampai lantai empat. Kalau lo berenang di sini, tamu-tamu lain yang pasti di atas kamar lo tuh juga bisa ngeliatin dari balkon gitu. Tapi, kalau gue sih gak apa-apa ya. Nah, khusus buat tipe kamar gue ini, di bagian paling ujung tuh ada satu pintu kecil dari kayu yang bisa jadi akses alternatif keluar masuk lo. Kalau lo jalan keluar lewat pintu yang ini, tuh keluarnya bakalan langsung deket sama akses ke pantai. Oke, gitu aja buat room tour di kamarnya. Dan sekarang, waktunya kita keliling buat ngeliat semua fasilitas yang ada di sini. Kuih! Yang pertama, paling deket dari kamar gue ada kids' villa. Ini fasilitas buat anak-anak ya. Tempatnya gede banget, mainannya lengkap. Ada areal indoor dan outdoor-nya juga. Oke next, kalau jalan lagi dikit ke sebelahnya, disitu ada kids' pool. Dan ada wahana seluncurannya juga. Di sebelahnya ada kolam satu lagi, yang gue juga gak tau bedanya apa. Nah, kalau lo jalan-jalan di pedestriannya aja, dari sini view building sovitelnya tuh cakep banget guys. Bisa berjajar rapi banget. Di depan gedung itu ada pool-nya juga guys. Bentuknya memanjang kayak river dan di lantai satunya, itu ada kamar-kamar yang pool akses. Guys, sebenernya sih awalnya gue tuh pengen stay di tipe kamar yang ini guys. Tapi susah banget dapetnya. Karena tipe kamar ini tuh yang paling most wanted. Paling sering sold out. Nah, dari pool yang ada di depan kamar tadi itu, masih nyambung sama main pool-nya. Selain itu, di sini tuh juga ada pool-barnya geng. Gila sih, ini pool-barnya rame banget. Jarang ya gue liat pool-bar sampai selaris ini. Dikerubutin sama tamu-tamu. Buat tamu-tamu yang gak berenang tapi penong kirimari, itu juga bisa guys. Ada areal seating areanya di samping yang gede juga. Salah satu spot favorit buat lele-lele di pool-nya ini adalah di cabana yang ini guys. Tapi jumlahnya tuh gak banyak ya. Jadi mesti gantian. Di sampingnya pool ada resto Italian Cucina yang baru buka jam 6 sore. Emang khusus buat dinner aja sih. Dan pas malemnya gue juga sempet lewat sini lagi. Ternyata rame banget guys. Jadi kalau dining di sini, view-nya tuh bisa langsung ngeliat ke arah main pool yang tadi. Nah, pas gue jalan lagi, gue nemu ada satu pool yang gede juga. Dan kosong. Sama sekali gak ada yang berenang di mari. Ini lokasinya ada di samping kids pool yang pertama tadi. Oh iya, Sofitel ini yang ditonjolin itu aktivitinya guys. Jadi gak cuma tidur dan rebahan di kamar aja ya. Tapi banyak yang bisa lo lakuin di sini. Liat aja tuh. Mulai dari kelas yoga, akwarobik, sepeda, sepeda, tenis, mini soccer, badminton, boxing, pingpong, volley, sampai manapun ada geng. Dan semua aktivitinya ini tuh gratis. Mantep gak tuh? Lo bisa minta equipmentnya ke recreation activity center disini. Tuh coba liat, kalau sore gini pada main di order semua. Semua lapangannya kepake. Jadi mesti gercep ya, karena emang di sini tuh hotelnya rame guys. Lokasi gymnya tuh agak jauh dari kamar gua karena ada di deket lobby masuk yang awal tadi. Alatnya lengkap, pokoknya lo cari apa aja ada deh di sini. Dan kalau lo jalan lagi lewat pintu yang satunya, lo bakal keluar ke lapangan tenisnya. Wah, pasti yang demen tenis girang banget liat beginian nih. Terus gak jauh dari kamar gua, di situ ada wedding chapelnya. Sekarang sih kebetulan lagi kosong ya. Dan kalau pagi, di sini juga biasa dipake buat kelas yoga. Coba liat deh pantainya. Pasirnya putih, bersih banget. Di sini ombaknya cenderung tenang ya, karena jauh di tengah laut sana, emang ada pemecah ombaknya. Apalagi sekarang emang lagi surut air lautnya. Di sini gua liat juga ada banyak tempat dining lain ya. Kayak si Toya ini, yang open buat lunch dan dinner, dan juga Manarai Beach House. Beach Club yang ini cukup populer ya di Bali. Dan kayaknya di sekitar Nusa 2 ini, gak banyak opsi buat beach club, dan Manarai ini salah satu yang paling rame. Dan beginilah penampakan resortnya pas malam hari ya. Walaupun lokasinya di pinggir pantai, tapi di sini penerangannya tuh bagus, sama sekali gak berasa serem atau creepy guys. Apalagi hotelnya tuh emang rame terus kayak gini. Dan ternyata pilar-pilar yang ada di tengah kolam tadi tuh kalo pas malam, atasnya bisa nyala ke obor raksasa gitu. Oke deh, gitu aja ya cerita staycation gua buat hari ini. Gua bakal lanjutin besok, karena kaki gua udah gempor guys. Bye! Good morning guys! Hari ini gua niatin bangun pagi buat jalan ke pantai ngeliatin sunrise. Karena Sofitel ini pantainya menghadap ke arah timur ya. Jadi best view-nya itu kalo pagi, bukan sore. Makanya tips dari gua, lo harus bangun pagi. Wajib! Gua juga sempet nyobain cemplung-cemplung bentar di private plan school-nya ya. Tapi gak bisa lama-lama karena perut udah lapar, jadi gua langsung cus ke cuisine resto yang lokasinya persis ada di bawah lobby. Pas nyampe kesini, buset dah rame banget. Wah ini gila sih! Pilihan menunya banyak guys! Jujur kayaknya ini salah satu breakfast yang pilihan menunya paling banyak yang pernah gua liat. Kayak ruangan-ruangan terpisah gitu. Bakery dan pastry itu satu ruangan sendiri. Isinya tuh macem-macem. Bukan cuman croissant dan denis aja ya. Jajan pasar, donat bomboloni, healthy muffin, granola, homemade jam, baget, sampe kue getas disini ada guys. Terus buat noodle station-nya juga ada satu ruangan sendiri. Appetizernya juga satu ruangan sendiri. Dan yang paling gede ruangannya yang ini nih. Disini lo bisa nemuin banyak banget pilihan main course. Mulai dari dimsum, nasi goreng, sayur nangka, ikan bakar sambal matah, tumis kangkung, ayam bumbu merah, telur-teluran, sampe kareh India juga ada. Terus lo masih inget kan, kemarin di tengah lobby tuh ada pilar yang gede, ternyata di tengahnya itu kalo pagi jadi kontor makanan juga. Ada pasta station, egg station, sampe juice bar. So far pas gue cobain rasanya rata-rata enak kok. Gue cobain tuh banyak ya, mulai dari salad, sandwich-nya, Indian curry, saute mushroom, dimsum, dan so far rata-rata rasanya enak ya. Oke guys, gitu aja cerita steak station gue hari ini. So gimana menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di bawah ya! Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib buat gue kunjungin dan kasih liat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye! Sampai jumpa!